Intro Halo guys, kembali sama gue di channel gue Ranudin dan pada video kali ini gue mau nge-share ke temen-temen semua tentang cara bermain game AOT atau Attack on Titan versi emulator yang gue bilang pada video sebelumnya yang ukurannya itu 1,6GB an ya itu kalau sudah di-extract atau sudah di-install atau sudah dipasang dan untuk link downloadnya sudah gue sediakan di bawah video ini yaitu ada dari data gamenya, ada 2 dan juga aplikasinya emulatornya itu sendiri guys kalau untuk aplikasi GTA Silver yang akan kita pakai untuk extrapnya nanti itu bisa temen-temen dapatkan di Play Store ya karena sudah gratis disitu guys dan jadi gue sediakan untuk emulatornya dengan data gamenya aja ya karena data gamenya juga disitu ada 2 dan temen-temen bisa pilih untuk yang bahasanya USA atau yang mau bahasa Japan nah, untuk tampilannya itu kalau sudah temen-temen masuk ke dalam salah satu link downloadnya yang untuk versi bahasa Japannya dia ada di mediaquare itu kayak gini dan kalau yang versi USA dia ada di tempat kayak gini guys nah, nanti temen-temen tinggal klik aja download USA dan nanti dia akan otomatis ke download tapi kalau di HP gue ini dia malah di-direct atau diarahkan ke aplikasi lain di-download di sana yaitu di USA Browser entah karena apa tapi gak apa-apa sih karena di USA Browser itu kan gue jadi download lebih cepat apalagi kalau ada kegagalan dalam download bisa di-refresh atau di-download ulang jadi diranjutkan gitu nah, jika sudah temen-temen disini langsung aja masuk ke dalam chat archiver pro-nya atau aplikasi chat archiver yang temen-temen pakai atau aplikasi extract yang temen-temen pakai dan temen-temen cari data gamenya dari mana tapi gue pribadi karena data gamenya sudah gue pindahin ke memory xd card dan gue masuknya di folder citra sesuai nama aplikasinya nah, jadi kayak gini tapi sebenarnya untuk folder ini bebas temen-temen mau nyimpan di mana aja gak harus di folder yang bernama citra ya guys jadi bebas dan disini jika sudah temen-temen download yang versi bahasa jepang ya ini kan gak download ini berformat 7z tapi kalau yang USA dia sudah langsung berformat CAI dan ini juga CAI jadi dua file ini sudah berformat CAI jadi temen-temen kalau mau download yang versi USA itu gak perlu di-extract lagi jadi langsung sudah jadi kayak gini cuman ngerinya kalau file yang kayak gitu jujur aja ya file yang kayak gitu namanya gak di-compress takutnya itu ada virus yang masuk gue pribadi kan kalau nge-share file-file itu kan biasanya selalu gue form apa gue ini ya kalau file yang besar ya kalau file yang besar gue ini ya gue compress maksudnya itu biar lebih aman aja sih maksudnya mah nah, kalau sudah temen-temen ekstrak ya disini gak pake password disini nanti formatnya akan CAI jadi gak kayak WPSPP ya itu formatnya ISO disini formatnya C-I-A ya C-I-A ya nah, kalau sudah temen-temen langsung aja masuk ke dalam aplikasi sebentar deh gue hapus dulu nih ya masuk ke aplikasi citranya guys atau emulatornya nah, buat temen-temen yang baru pertama kali masuk ke atau baru pertama kali install aplikasi emulatornya ini tentunya pasti bakalan muncul kayak gini install atau add folder library disini ada dua ya cuman pertama-tama temen-temen klik aja yang install CAI jadi maksudnya adalah install data gamenya karena kan data gamenya performa CAI kan nah, temen-temen cari data gamenya tadi dimana kalau gue berbeda kan tadi di eksternal terus di folder citra nah, kalau sudah ini temen-temen masuk ke dalam data gamenya kayak gini terus temen-temen centang dulu-duanya atau data gamenya yang ingin temen-temen install gitu jadi di centang dulu-duanya terus klik oke jadi ini proses kayak proses install atau sinkronasi antara si aplikasi dengan data gamenya gitu guys jadi disini memang loadingnya ada yang lama, ada yang cepat tergantung kemampuan hape temen-temen masing-masing dan disini pun data maksudnya data dari gamenya atau gameplay dari gamenya nanti itu akan ketergantungan dengan hape temen-temen masing-masing ya karena dia ngaruh sama chipset sama spek pokoknya ya spesifikasi hape temen-temen masing-masing jadi ada bisa nge-lag bisa nggak disitu mirip kayak PPSPP juga nah, kalau sudah sukses kayak gini temen-temen langsung aja klik titik tiga ini terus klik yang refresh library nah, dia akan muncul jadi jangan klik refresh yang bulatan ini tapi kliknya yang titik tiga terus refresh library kalau ini dia malah balik-balik kayak gini doang gitu ya nah, kalau sudah temen-temen langsung aja klik data gamenya atau masuk ke dalam gamenya sini data gamenya ada yang atas yang 1GB 1GB 622MB kalau yang bawahnya 7MB itu cuma data update-an nah, kalau sudah masuk kayak gini ini dia vertical tapi kalau misalkan mau horizontal temen-temen klik apa garis apa ya tarik seret atas, layar atas nah, ini yang rotasinya ini temen-temen matikan ini kan ini mati kalau nyala nah, temen-temen matikan jadi kayak gini nah, terus putar deh jadi kayak gini vertikal jadi, mantap ya jadi, disini untuk aplikasi si citanya ini dia untuk horizontalnya itu gak otomatis kayak PPSPP malah dia ngikutin dari rotasi HP kita aja nah, kalau disini ini kita udah bisa mainin sebenarnya guys ini pun sebenarnya untuk controller tadi berantakan dan untuk layarnya pun tadi kecil cuma temen-temen bisa setting yaitu disini aja di tombol kembali disini ada tulisan edit button sama screen rotation eh, custom layout ya yang kita akan pakai dan disini kita akan butonnya dulu atau tombolnya dulu disini kita bikin share-geser nah, kalau sudah temen-temen cocokan setelah kebutuhan mau naruhnya dimana bener-bener langsung aja klik down nah, dia akan langsung keseret kayak gini otomatis nah, disini ada sambil video trailernya ya keren ya, jadi kayak seperti di animenya mantap memang makanya gue bilang tadi eh, makanya gue bilang sebelumnya juga ya di video sebelumnya itu sesuai ekspetasi kita ini keren guys kayak gini guys walaupun ukurannya cukup besar tapi ini offline dan gratis lagi yang penting kita penyiapin kuota nah, terus kalau misalkan temen-temen mau layarnya dibesarin kayak gue gini klik aja custom layout nah, jadi ini yang kecil ini ini kayak gambar apanya ya kayak petunjuk petunjuknya gitu gue kurang ngerti juga ini apa cuma ini sangat berpengaruh jadi kita kalau ngeliat control menu atau apapun itu jadi kayak misalkan tulisan yes atau tulisan no atau tulisan tombol menu gitu adanya disini di kotak kecil ini nah, terus untuk layarnya sendiri ini bisa kita kecilin kayak gini tuh kan awalnya kita kecil kayak gini misalkan nah, temen-temen tarik aja kayak gini di fullin gitu guys ini kita tarik gue nih nah bentar gue tarik udah down untuk ini juga yang kotak kecil udah pas disitu aja dan klik down udah jadi kayak gitu aja dan disini pun masih ada video trail rollnya yang bisa dibilang cukup keren dan ini season 2 ya untuk attack on titan season 2 nah, kalau sudah kayak gini nah, temen-temen langsung aja klik sembarang mau A, mau X, atau apapun itu dia akan langsung masuk ke dalam lobby in-game-nya nah, temen-temen bisa keren disitu ada tulisan press any button dia adanya di tulisan yang kotak kecil bukan di tombol yang utama yang gede ini yang layar gede kita klik aja ini button atau bebas tombol apa aja nah, dia akan loading disitu tuh ya jadi loadingnya disitu utamanya kita ngerti disitu tapi itu cuma buat beberapa ini doang apa namanya fitur doang gitu jadi kalau untuk gameplay tetap di layar yang besar nah, terus disini ada story ada extras extras ini disini ada kayak tempat multimedia-nya dia kayak misalkan ada video code scan-nya dia nyimpan disini terus kalau ini mungkin foto-foto ya terus disini juga ada setting kayak setting-settingan menu atau mungkin apa ini gue juga gak ngerti karena bahasanya ini guys tapi kalau temen-temen makanya nanti download aja yang versi USI ya oke, disitu linknya sudah gue sediakan USI juga kalau gue pribadi ini udah terlanjur dari sini klik aja story disini gue pribadi sudah mainin di chapter 1 dan disini sekarang di chapter 2 tapi ini gue malah ngulang lagi mungkin karena gue tadi ngeklik install install lagi ya yang tadi gue praktekan buat temen-temen semua jadi pas tadi gue bilang install CAI itu udah install data game-nya nah kayak gitu mungkin gue jadi keriset lagi jadi gue gak ngelanjutin yang sebelum padahal udah seru gitu jadi udah ketemu sama titan-titan gitu udah seru banget mainnya ini gue malah jadi balik ke tutorial awal lagi jadi ke dasar lagi cara terbang sama cara mainin critical jadi gitu lah nah untuk settingan layarnya sendiri oh iya gue lupa bilang ya guys ya untuk settingan sendiri disini temen-temen ikutin aja kayak gini untuk joystick relative center-nya oh iya ini harusnya keluar dulu ya gue jangan disini guys sebentar gue akan keluar gue ngasih di luar aja karena disini kurang lengkap jadi kalau sebelum kita masuk ke dalam game-nya temen-temen pake settingan aduh keluar langsung malah nah temen-temen klik aja setting nah disini untuk settingan ya temen-temen ikutin kayak gini ya jadi untuk use dual core ini wajib terus untuk internal resolutionnya disini kita pake yang 2 kenapa karena apa gak 4 karena itu makin berat guys jadi semakin berat gamenya temen-temen kurangin supaya gak nge-lag tapi kalau misalkan hape temen-temen kuat ya temen-temen pake aja 3 atau 4 gak apa-apa tapi untuk chipset-chipset yang kayak gue nih kalau gue kan pake snapdragon 845 itu gue pake 2 atau 3 tergantung gamenya kalau gamenya memang berat berat banget gue pake yang 2 kalau 1 sih gak mungkin sih ya terlalu burik gambaran nanti nah terus kalau yang 4 ya makin bagus tentunya karena resolusi layar pun makin besar so fps penting buat ketahuan kalau fps nya drop apa enggak yaitu game nya itu nge-lag apa enggak terus enable hardware nya kita centang ininya off in aja terus header tipenya normal aja gak gue ubah ini juga off terus use custom teksturnya gak usah ini juga gak usah enable CPU nya oke terus nah speed limit nya cepet jadi kecepatannya itu yang tadi ya yang kalau ada di pojok kiri atas itu kan ada bar-barnya tuh nah itu tuh nah terus udah kayak gitu doang disini sebenarnya cukup simple sih ya untuk settingannya disini gak kayak pps-pp yang masih eh maksudnya yang banyak banget settingannya dan kalau sudah tinggal masuk lagi ke dalam game nya guys oke jadi kayak gitu guys untuk keterangan atau penjelasan gue tentang review game ini untuk game-game lainnya bisa temen-temen praktekkan dengan cara yang sama karena disini gamenya pun juga banyak gak apa namanya gak sedikit sama kayak game pps-pp karena gue juga sudah cek juga di google dan mungkin temen-temen bisa cari juga data game yang temen-temen pengen mainkan di emulator ini karena tersedia gratis juga guys banyak di google atau di tersedia di website-website itu bisa download secara gratis nah karena gue sudah ngecek sih guys itu ada nah jadi kayak gitu aja untuk penjelasan yang bisa gue kasih tau atau yang bisa gue berikan ke temen-temen semua terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan klik gampang lonceng sebelahnya supaya temen-temen tidak ketinggalan update video-video berikutnya guys see you next time in the next video bye-bye salam jaguar sub indo by broth3rmax